BULAN HIJRIAH Robiul Awal Saat Rasul lahir ke bumi Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hijriah Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Robiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Yuk kita hafalkan semua Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hijriah Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Tujuh rojab, delapan syaban Sembilan romadon Saatnya berpuasa Sepuluh syawan Saatnya lebaran Sebelas rukodah Dua belas sulhijah Dua belas sulhijah Saatnya idul adha Wah, wah Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hijriah Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Yeay! 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 Hahaha Udah siap, rak? Siap! Alis, bak, tak, sa, jim Hak, ho, lak, za, ro Zai, sin, sin, son Do, do, do Ain, boin, fa, kof, kaw Lam, mim, mim Alis, ha, zah, ya Huruf hijaiyah Saat baca Al-Quran Setiap hurufnya Sepuluh pahala Huruf hijaiyah Diulang dipahami Penyusun ayat suci Dalam kitab Al-Quran Alis, bak, tak, sa, jim Hak, ho, lak, za, ro Zai, sin, sin, son Do, do, do Ain, boin, fa, kof, kaw Lam, mim Mim Bun, nu Maw, ha, lam, alim, ha, zah, ya Huruf hijaiyah Saat baca Al-Quran Setiap hurufnya Sepuluh pahala Huruf hijaiyah Diulang dipahami Penyusun ayat suci Dalam kitab Al-Quran Penyusun ayat suci Di dalam Al-Quran Tung, 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 tung Tung, tung, tung Huh? Huh? Hehehe Hai kawanku akan kabarkan tentang rukun iman Enam Enam rukun yang paling utama Harus kita yakini Satu iman kepada Allah Dua iman kepada malaikat Tiga iman kepada kitab Allah Empat iman kepada Rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman pada kodo dan kodar Hai kawanku akan kabarkan Hai kawanku akan kabarkan Tentang rukun iman Enam rukun yang paling utama Harus kita yakini Satu iman kepada Allah Dua iman kepada malaikat Tiga iman kepada kitab Allah Empat iman kepada Rasul Empat iman kepada Rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman pada kodo dan kodar Tengah 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 Top Tiap waktu, niat dan riset Dijaga dan sadar Allah di dekat kita Bayangkan Allah mengawasi kita Allah maha melihat perbuatan kita Baik juga buruknya Allah menilai kita Berbuat baik Tiap waktu, niat dan riset Dijaga dan sadar Allah di dekat kita Bayangkan Allah mengawasi kita Allah maha melihat perbuatan kita Baik juga buruknya Allah menilai Baiklah Dengan orang tua dan teman Allah maha melihat perbuatan kita Baik juga buruknya Allah menilai kita Ada dua balas bulan namanya bulan hijriah Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah Satu Muharan bulan yang mulia Tua Sabar ayo perbanyak ibadah Tiga Rambi'ul awal Saat Rasul lahir ke bumi Ayo kita hafalkan Ayo kita ingat Ini bulan hijriah Ayo kita hafalkan Ayo kita ingat Supaya dapat berkah Ayo kita ingat Ayo kita ingat Ini bulan hijriah Ayo kita hafalkan Yuk kita ingat, supaya dapat berkah Tujuh rojab, delapan syaban, sembilan romadon Saatnya berpuasa, sepuluh syawan Saatnya lebaran, sebelas rukodah Dua belas sulhijab, saatnya idul adha Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan istri ya Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Awalilah Jum'atmu Dengan semangat baru Hari Jum'at, hari raya Semua bergembira Mandi pagi Sikat bersih Pakai baju bagusmu Mandi pagi Potong kuku Semprot minyak wangimu Ingatkan mama papa Panjatkan doa-doa Karena ada waktu mustajam Dikalah sore sehabis asar Ingatkan kata adik Al-Kahfi selalu dipecah Akan ada kemanya bersinar Di antara Jum'at ke Jum'at Makan jangan asal makan Perut buncit langsung kenyap Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan Makan jangan asal makan Perut buncit langsung kenyap Raihlah keberkahan Dalam setiap makan Let's go Let's go Let's go Cuci bersih tanganmu Ucapkanlah bismillah Gunakan tangan kananmu Biasakan tak berdiri Jangan tiupkan panas Jangan tiupkan panas Lebih baik di cipas Bindung dalam tiga tegukkan Satu, dua, tiga Cipu bersih tanganmu Cipu bersih tanganmu Tujatkanlah bismillah Gunakan tangan kananmu Biasakan tak berdiri Jangan tiupkan panas Lebih baik pipi pas Minum dalam tiga tegungan Satu, dua, tiga Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa Ayo cari keberkahan dari Anjuran Nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kau kenal dirinya Yang setiap hari ikhlas bekerja Apakah kau tahu bahwa Ayah tak pernah kenal lelah Apakah kau kenal dirinya Yang setiap detik selalu menjaga Apakah kau tahu bahwa Ibu tak pernah kenal letih Do'aku selalu Untuk ayah dan ibu Agar Allah jaga selalu Aku sayang ayah Aku sayang ibu Aku ingin menjadi anak yang bertakwa Agar aku bisa Kelak nanti membawa Ayah dan ibu ke surga Do'aku selalu Untuk ayah dan ibu Untuk ayah dan ibu Agar Allah jaga selalu Aku sayang ayah dan ibu Aku sayang ibu Aku sayang ibu Aku ingin menjadi anak yang bertakwa Agar aku bisa Kelak nanti membawa Ayah dan ibu ke surga Hai teman-teman aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan mari kita perhatikan Lima rukun Islam yang harus kita amalkan Satu syadat, dua sholat, tiga puasa Empat bayar zakat, lima naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita Hai teman-teman aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan mari kita perhatikan Lima rukun Islam yang harus kita amalkan Satu syadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat Lima naik haji jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita Hah? 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 Wah keren banget Lihat-lihat tuh tuh Dia kuat banget Iya-iya rak Kau udah besar Kau udah besar Karamu jadi superhero Hiyaak Superhero di film itu kan boongan Wak Mau tau Superhero yang asli beneran ada Tuh Superhero yang asli itu Uma Uma? Ahhhh Uma keren Uma tahan panas Kalau Uma punya kekuatannya super, Rara juga pasti kuat Satu, dua, tida Astagfirullahaladzim, kenapa galonnya bisa tumpah? Rara, ngapain ngumpet di situ, sayang? Kok Uma tahu? Ya, tahulah. Kan Uma punya penglihatan super Maafin Rara ya, Uma. Rara pengen banget kuat kayak Uma. Kuat ngangkat galon Terus bisa cicipin sepanas. Rara boleh kan kayak Uma? Boleh, sayang. Yang penting pas sama kemampuan Rara. Nah, sekarang Uma mau sikat gigi nih. Rara mau ikut nggak? Mau, mau, mau. Rara mau kayak Uma. Iya, ayo. Rara mau pakai yang ini. Iya, iya. Kan Rara udah punya itu. Yang lebih pas buat Rara. Eh, hut. Iya, katanya aku kayak Uma. Ayo. Ah, hut. Ah, hut. Ah, hut. Ah, hut. Huh? Huh? Ha, ha. Hai kawan ku akan kabarkan tentang rukun iman Enam rukun yang paling utama harus kita yakini Satu iman kepada Allah Dua iman kepada malaikat Tiga iman kepada kitab Allah Empat iman kepada Rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman pada kodo dan kodar Hai kawan ku akan kabarkan tentang rukun iman Enam rukun yang paling utama harus kita yakini Satu iman kepada Allah Dua iman kepada malaikat Tiga iman kepada kitab Allah Empat iman kepada Rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman kepada kodo dan kodar Terima kasih telah menonton! Bismillah! Bismillah! Siap ya kan Nusa Bismillah Angan sampai akit ya! Ambilnya ngebut aja Mudah-mudahan berhasil Satu Dua Iya Akhirnya Alhamdulillah Copot juga Uma Lihat deh giginya udah copot Terus giginya diapain ya Uma Giginya Baru bawa bangkap aja Biar dapet hadiah Aduh dari mana Uma Kedengen kan Ada hadiah Dari peri Ngarang Makanya ada kebanyakan ngayal Itu kan cerita bohongan, Ra Astagfirullah Kok ini giginya bisa sampai hitam begini? Makanya Kalian harus rajin sekat gigi Iya, Uma Eh, Uma lagi ngapain sih? Itu kayu apa? Yang ini Ini namanya siwak sayang Oleh-oleh dari tetangga yang baru pulang haji Zaman Rasul dan para sahabat Mereka menyikat gigi dengan batang pohon siwak seperti ini Kayak sikat gigi ya Uma Terus ada odolnya Nah, kandungan siwak ini gak kalah hebat dari pasta gigi yang ada pada zaman sekarang Siwak bisa bikin mulut segar, putih, dan sehat loh Wah, bisa bikin putih Anta giginya berlamput ini Eh, eh, eh Eh, mau dibawa kemana sayang? Anta Siwakan lu Ini Teman-teman Lada gigi yang goyang-goyang Minta tolong Mama Papa Ritsain ke Dokter Gigi ya Oke? Jangan lupa terakhir display Biar cantiknya seharian Gini deh hasilnya pemirsa Cantik banget kan? Kalau kamu yang di rumah mau jadi cantik seperti aku Ikutin aja step-step barusan Sampai jumpa di episode berikutnya, beauty girls Bye-bye Uma Hmm, gak ada Wah, ternyata Uma punya juga Asik, Anta Kita bisa bikin pulau tulur tayungan juga deh Guys, kita pakai pensil ini Supaya terlihat cantik Oke Terus Terus Jangan lupa Pipinya dikasih ini Biar fresh Nah Oke guys Gimana mereka ya? Oke kan? Uma Uma Siapa kamu? Tidak bisa bikin kaget aja Kalau yang lagi dandan juga Kadang lagi dandan juga Ini adalah bukan Uma Kamu yang ngagetin Kamu yang ngagetin Waduh Waduh Wah Anak gadis Uma Lagi belajar make up ya? Iya Uma Tara lagi bikin tutorial make up Tutorial Bagus gak Uma? Enggak Enggak bagus Cantik itu kayak Uma Gak usah dandan Tetap cantik kalami Huh? Uma Emang gak boleh dandan ya? Boleh sayang Uma juga suka dandan Kalau ada abah Oh Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu Adalah tabaruj Yang artinya Berlebihan dalam menampakkan kecantikan Iya Tapi Berhias pun ada aturannya Dalam surat Al-Ahzab Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku Seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu Hah? Rara gak mau seperti orang jahiliyah Maafin Rara ya Allah Maafin Rara juga ya Uma Iya sayang Ini bisa hilang gak lipsticknya Bisa kok Ya ampun guys Besok-besok jangan ikutin tutorial makeup Al-Ara-Ara ya Soalnya jadi repot deh bersihnya Iya guys Nenang Masah dandan Lihat deh Uma Enggak pakai makeup Masih tetap cantik Segitu dulu ya guys Daaah Assalamualaikum Apa Anta? Loh Kok kaget ya? Hah? Assalamualaikum Assalamualaikum Rara ingat ya Kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa Tapi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Tante Dini Wah Jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang Eh Nusa Kok Bajunya kotor gitu sih? Itu tadi Eh Itu Biasa Gak apa-apa Tante Tadi abis main jadi kotor deh Kenapa? Nusa mandi dulu ya Kesel Kayaknya Ada yang lagi gak happy nih Hayo Hayo Lagi bete kenapa prinses? Enggak Happy kok Masa sih? Hah Oh Oh Iya Happy-happy aja kok Iya Gini Gak ada apa-apa nih Hmm Eh Hmm Hmm Rara kesel Rara kesel sih Tante Gini ceritanya Oh iya Gimana gimana ceritanya gimana? Jadi Tadi Ada orang Jamburu-buru Terus Nabrakan Nusa Astagfirullah Terus Nusa jatuh dong Hmm Kasian Gimana sih itu orang? Terus Terus Eh Tas jatuh Mukanya tolongin Gak bener tuh orang Ih Ih Nyebelin banget sih Malah dilatih terus Sambil ketawa Sambil ketawa-ketawa Gitu deh Tante Ceritanya Eh Tapi Tante janji Jangan cerita siapa-siapa ya Shhh Ya ampun Tapi gak bisa didiemin Itu kan namanya bullying Hmm Emang dia gak lihat Apa kondisi kaki Nusa? Coba Hmm Kalau Tante Dewi ada disitu tuh Ada disitu Uh Uh Udah tepaskan Tante Dewi Oh Hmm Hmm Rara Hmm Tadi kan udah janji Hmm Maaf kak Nusa Sekar kakak tau Pasti kamu kesel Sebel denger ceritanya Tapi gak mesti kita balas juga kan Apalagi Sampai mau pites-pitesin orang Hehehe Tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak Hmm Tante Dewi Hmm Orang itu udah mau semaafin kok Oh Gak semudah itu Dimaafin dong Kalau kamu kenapa-napa gimana Gimana coba Apa yang Nusa bilang benar Wih Hmm Pakai resep rosul Jadilah pemaaf Iya sih Kalau ada yang berbuat jahat Ngetawain atau ngomongin kita Insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung Resep rosul Gratis pahala Emang bisa Bisa lah rak Dalam surat Al-A'raf 199 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jadilah pemaaf Oh Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh Masya Allah Maafin Tante Dewi ya Hmm Tante malah ngompor-ngomporin rara Iya nih Tante Dewi nih Padahal Kan Allah udah nyuruh kita ya Untuk menolak kejahatan Dengan cara yang baik Iya kan Tante Dewi tau tuh Kok malah ngomporin rara Hmm Terus Gratis pahalanya gimana umat Jadi Anggap aja Orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa Adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa Masya Allah kakak Aku janji deh Beneran aku janji Kalau ada kejadian seperti ini lagi Aku harus bersabar Tarik nafas Istighfar Terus insya Allah Dapet gratis pahala juga Iya kan Ya kan Tante Dewi Hatu Hah Apaan Iya Eh Eh Kalian berdua ngapain bisik-bisik Coba-coba Ngomain Tante Dewi ya Sabar Gratis pahala Enggak Tante Cuma mau kasih tau Ada coklat gratis Nek beli di Tante Hah Tak malu nih Tante Lalu nih Tante Lucu Kamu juga nih Coba kamu lihat Ha 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 Ra Ra sini nafanya Pinjem Ini Kan masih ada 2 menit lagi Ya ampun Ra Kan janjinya tiap 5 menit ganti ya nafanya Tunggu Tadi kan udah satu video Tapi kamu lanjut lagi kan Raku deh Sini Masya Allah Cua cat cerah banget Segar Pasti asyik banget nih Kalau main di luar Sabar kan Ustak Astagfirullah Jadi kalian dari tadi Berebutan handphone terus Surah nih Uma Mana sini Emang kalian nonton apa sih Seru banget kayaknya Baru juga Baru juga Baru nonton Game balapan Uma Oh Seru-seru deh Gitu Terus juga pengen pinjem buat main game robot-robotan Seru loh Uma Oh yang ini Iya-iya itu Tutup Mau tau gak Mainan yang gak kalah seru sama game balapan atau robot-robotan Nah ini Dapat Wah main layangan Dipegang sama Nusa Seru ini Ra Seru-seru Gimana kalau kita bikin layangan Bikin layangan Gimana caranya Tenang Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar Wah Layangan Ayo Ra Ayo yuk Ambil bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bermain Bermain Berlari Bermain Berlari Bermain layang-layang Bermain ku bawa ke tanah lapang Hati gembira dan riang Hati gembira dan riang Hati gembira dan riang Ayo Ra Terus ini aja Ra Yuk masuk Masuk Nah ini Ra Biar kuat gak masuk angin Bismillah Hmm Rara juga ah Biar gak masuk angin Dan pintar kayak kan Nusa Hmm Enak Terus madu Selain enak Juga halal Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Abdul lihat di depan ada layangan Boleh ikutan main layangan gak Waduh Alhamdulillah Yarhamuqaulah Yandikumullah Minum ini dulu Abdul Biar daya tahan tubuh kuat Dan bisa menolak angin Jadi kamu bisa ikut main layangan Makasih Uma Oke Dul Kalau udah Nusa lepas Langsung tarik ya Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Bahwa dia mengirimkan angin Sebagai pembawa berita gembira Dan untuk merasakan kepadamu Sebagian dari rahmatnya Dan supaya Kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga Supaya kamu dapat mencari karunianya Mudah-mudahan Kamu bersyukur Quran Surat Arun Ayat 46 Halo gini Gak ada kuman yang berani Deketin Rara di sekolah Aman Sedia payu Sebelum hujan Perasaan di luar gak hujan deh Oh Ini Ini namanya Perlengkapan antikuman Ibu guru bilang Anak-anak Sekarang ini Sedang ada Perubahan Cuaca Dan Banyak kuman-kuman Yang bisa Membuat kita sakit Ada baiknya Sedia payu Sebelum hujan Gitu kata bu guru Gak gitu juga caranya Kalau mau lawan kuman Rak Kalau mau bersih Dan terlindungi dari kuman Anda pakai ini deh Hmm Wangi banget Ini wangi kasturi Rak Kasturi Kasturi ini Wangi kesukaan Rasulullah Tara mandi dulu Hmm Wangi dan lembu Hmm Hmm Garsy Kalau nari terus nanti telat lho ke sekolahnya Bener kan? Makanya sedia Life Boy sebelum kena kuman, Rak Hai guys, Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Youtube channelnya ya Bismillah Rak, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumahnya Nanti sakit perut lho Enak Kuman Rak, Kuman Banyak mainan Lucu-lucu Rara Iya Sama-sama Kak Nusa Eh, eh, eh Kenapa ini? Kenapa sayang? Kak Nusa jahil Godain rak-rak terus umah Hmm Enggak kumah Nusa cuman ngingetin Kalau makan jangan lupa cuci tangan Soalnya kan banyak kuman Boong Oh Ada hadisnya juga kan umah Betul Nusa Karena Islam juga mengutamakan kebersihan Oh Dalam hadis riwayat muslim 223 Kesucian separuh dari iman Oh Emang gitu ya umah Umah Rara takut sama kuman Kuman? Hmm Hmm Kalau umah nggak takut Rak Huh? Karena umah punya cara ampuh untuk lawan kuman Umah Ajarin Rara dong Biar bisa lawan kuman Hmm Oke Cuci pelatang tangan Cuci punggung tangan Kasalah melajari Tangan kanan dan kiri Jangan lupa Kuku Kuku Lalu gila Baringkan dengan handuk atau kisu Cuci 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 Samamu Wah Tangan Rara jadi bersih Kuman hebat Sekarang Rara nggak takut lagi sama kuman Nah Sekarang bersihkan Hmm Suara apa itu ya? Suara apa tuh? Hehehe Hehehe Kanur saya Maaf Nusa lapar Yuk kita makan malam Umah Hehehe 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 Tunggu dulu Kanur saya mau makan bareng kuman Hmm? Cuci tangan dulu pakai sabun kak Oh iya Pastinya Hehehe LIFE LIFEBOY Assalamualaikum Yuk Jadi bagian Dari kebaikan Dengan mendukung Nusa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Huh? 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 Hehehe Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Astagfirullah Atubu ilaih Astagfirullah Atubu ilaih Astagfirullah Atubu ilaih Astagfirullah Allahumma antas salam Amin Kasalam Belum duka Belum duka Belum duka Ah Walahumma firli Wali walidayah Warhamhumma Ka mara Bayani Soghairah Amin Astagfirullah Atubu ilaih Astagfirullah Atubu ilaih Astagfirullah Astagfirullah Atina Fid dunia Hasana Wa filahirati Hasana Wa kina azaban nar Amin Kok masih belum selesai? Hmm Jangan lupa zikir Zikir? Bacanya apa kan, So? Itu, kayak rumah Subhanallah 33 kali Hmm Subhanallah 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 12 Eh, 13 Ah, buang-buang Hmm Oh Pake jari ya? Subhanallah 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 Waduh Jari-nya habis Subhanallah Wah mantap sini 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 Nah sini sini Rah jangan risik dong Terus dilupa nih udah sampai berapa zikirnya Iya kak maaf Subhanallah Subhanakallahumma wabihamdika Astagfirullahaladzim Uma tadi doanya apa aja sih Kita udah selesai doa Uma belum Uma doanya banyak Rah Terus Uma zikir juga kan Iya sayang Bacaan zikir kan harus lengkap Ada tasbih Takbir Dan tahmid Emang bacaan zikir apa aja Um Nusa ingat kan Bacaannya dan artinya Oh iya ingat dong Uma Tasbih Subhanallah Artinya mahasuci Allah Takbir Allahuakbar Artinya Allah maha besar Tahmid Alhamdulillah Artinya Iya Artinya segala puji bagi Allah Pintar anak Uma Nah itu masing-masing dibaca Sebanyak 33 kali 33 kali 33 kali Tapi kan cari kita cuma 10 Iya Kalau 33 kali carinya kan gak cukup Jadi gimana dong Uma Caranya Fokus ke sini Di hati Jangan terburu-buru Minta sama Allah Dihusukkan dalam berzikir dan berdoa Supaya dijauhkan Supaya dijauhkan dari was-was dan bisikan setan Abdullah bin Amradi Allahu Anhu berkata Aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan Cuma tangan kanan Bisa Uma Bisa Sini mana tangannya Lihat ruas jari tangan kanan kalian ya Setiap jari ada berapa ruas Nah cara menghitungnya seperti ini Tiga satu Tiga dua Tiga 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 Wih Bener Uma Pasti 33 jumlahnya Masya Allah Keren banget ya Uma Gampang kan Nah Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita Untuk mempermudah zikir Jadi gak usah pakai dua tangan lagi ya Uma Uma pinter deh Oke Kalau gitu Fokus Terus mulai Subhanallah 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 Allah wakbar Allah wakbar Sudah selesai baca Loh Pada kemana Hmm Tinggalin rara aja Hmm Assalamualaikum Yuk jadi bagian Dari kebaikan Dengan mendukung Nusa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Huh 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 Hehehe Hehehe Ayo semangat dong semangat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Tujuh Delapan Oke Sekarang ada di tempat ya Satu Dua Oh Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Lima, enam, tujuh, lapan, abduh, abduh, jangan males-malesan dong, lembah lari estafetnya tinggal tiga hari lagi Aduh, tiga, empat, ayo dong ikutan, dengerin Siva tuh, lima, enam Siva, ini kan masih pagi, abduh masih ngantuk Eh, emang kamu gak pengen kita menang lombanya, Duh? Huh, menang lomba? Aduh, diajak olahraga supaya sehat, malah gak mau Siva, Siva, sini Apa-apa Gimana? Iya, iya Oke, oke Abdul, awas, ada ular ULUR Yes, berhasil kita Siva Iya, ya Gak nyangka, ternyata kalau Abdul digituin, cepet banget larinya Duh kan, kalau gak pake males-malesan, kamu cepet larinya Iya, tinggal dikasih semangat dikit aja, sama ini nih, ular daun Abdul, Abdul, kalian apaan sih? Maaf ya, Abdul, abisnya kita bingung, gimana caranya bikin kamu semangat olahraganya Nah, kalau kalian ingin menang lomba larinya, kuncinya harus giat berlatih, gak boleh males Dengar itu, Abdul Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, baik daripada seorang mukmin yang lemah Wah, berarti Rasul dan para sahabatnya juga berolahraga ya, Uma? Betul banget Memanah, berguda, berenang adalah olahraga yang dianjurkan Rasulullah Karena dengan beribadah yang baik, diperlukan tubuh yang kuat dan sehat Berkeringat itu proses pendinginan, Ra, membantu kita menjaga suhu tubuh yang optimal Dengan rajin olahraga bisa menyehatkan jantung, menguatkan otot, mencegah kegemukan, meningkatkan stamina, membakar kalori Terus meningkatkan daya ingat, dan yang pasti bikin happy Iya, benar kata Siva Wah, Rara juga ikut olahraga dong Boleh, Rara, ayo Tuh, dengerin, Abdul Banyak banget kan manfaat olahraga Masih mau males-malesan Masya Allah Makasih ya, Uma Udah dijelasin manfaat olahraga Iya, sama-sama, Abdul Abdul juga pengen sehat Kuat seperti Rasul dan para sahabat Nah, kalau begitu Sekarang kita latihan lagi ke taman Yuk, ayo-ayo Saya ikut ya Ayo, ayo Abdul udah semangat banget nih Ayo Wih, Abdul Lagi gak dikejar ular kan Loh, nunggu apa lagi? Ayo, ayo Abdul semangat banget nih Sabar, sabar Iya, iya Sabar dong, bos Ayo, Nusa Yuk, 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 yuk Hati-hati ya Belki! Baah! Ida